Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak mungkin menjadi calon Wakil Presiden Pendamping Ganjar Pranowo. Menurut Puan, Golkar dan Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. Sinyal Demokrat bergabung dengan Prabowo memang menguat. Pada hari Minggu 17 September, AHI bersama Ketua Majlis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Prabowo dan para elit partai koalisi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ada pun partai-partai di koalisi Prabowo adalah Golkar, Grindra, PAN, PBB, dan Partai Glora. Puan membeberkan, kini hanya ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan Menkopul Hukam Mahfud MD di Bursa Cawapres Ganjar. Puan mengatakan, dinamika politik baru-baru ini membuat Cawapres Ganjar akan mengalami perubahan. Ia pun memastikan para Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar akan menggelar pertemuan lagi untuk menyikapi dinamika terkini. Selain PDIP, Ganjar saat ini telah didukung P3, Perindo, dan Hanura. Menurut Puan, pihaknya akan segera kembali melakukan rapat koordinasi dengan para Ketua Umum dengan BUMEGA atau Megawati Soekarnoputri terkait perubahan dinamika.